Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah ketemu lagi dengan saya Ustaz Tifan pada mata pelajaran IPS Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa dan menyiapkan buku pelajaran yang akan kita pelajari hari ini Nah, Ustaz, masih ingat gak pelajaran kita minggu lalu? Ya, minggu lalu kita sudah belajar mengenai potensi sumber daya muntah Yang isi materi kita minggu lalu yaitu mengenai pengertian hutan, jenis hutan dan manfaat hutan Kali ini kita akan belajar mengenai potensi sumber daya tambang Tambang merupakan hasil alam yang berada di dalam bumi atau di bawah permukaan bumi Lalu, apa aja sih jenis-jenis potensi sumber daya alam tambang itu Ustaz? Nah, untuk lebih jelasnya silahkan simak tayangan video berikut ini Hai, sahabat belajar Taukah kamu film Laskar Pelangi syutingnya di mana? Ayo, siapa yang bisa menebak? Ya, syuting film Laskar Pelangi dilaksanakan di pelitung Pintar Sahabat semua Hooray, berhasil Pelitung itu penghasil apa? Ya, pelitung penghasil timah Sahabat, timah salah satu contoh barang tambang Ayo, siapa yang bisa menyebutkan apa saja ya barang tambang yang ada di Indonesia? Penasaran kan? Mari ikuti video berikut dengan materi potensi sumber daya Kita amati peta persebaran potensi sumber daya tambang di Indonesia Jika kita amati pulau, Sumatera, Kalimantan, Jawa, Sulawesi, dan Papua Hampir seluruh wilayah Indonesia merupakan penghasil sumber daya tambang di Indonesia Cukup kaya ya sahabat Indonesia tersebut Lalu, jenis-jenis potensi sumber daya tambang di Indonesia Apa saja ya? Mari kita ikuti Yang pertama, minyak bumi dan gas Taukah sahabat, minyak bumi dan gas itu digunakan untuk apa? Ya, digunakan untuk industri, transportasi, dan rumah tangga Lalu, dimana saja ya kita menemukan minyak bumi dan gas tersebut? Ya, untuk di Indonesia bisa kita menemukan di Pulau Sumatera Yaitu ada di Loksomawe Aceh, Dumairiau, Muara, Endip Dan di Pulau Jawa bisa kita menemunya di Majalengka, Cilacap, Wonokromo, Cepu, Delta Lalu kita di Pulau Kalimantan juga kita bisa temui Untuk berikutnya ada di Maluku yaitu Pulau Seram dan Tenggara Dan di Pulau Papua juga kita bisa menemukan minyak bumi dan gas tersebut Yaitu di Klamono, Sorok, dan Babong Cukup kaya ya sahabat Indonesia akan sumber daya tambang minyak bumi dan gas Kita patut bersyukur ya Batuan sedimen yang terbentuk dari sisa tumbuhan yang telah mati dan mengendap selama jutaan tahun Batu bara unsur-unsurnya yaitu karbon, hidrogen, dan oksigen Lalu sahabat tahu tidak apa itu fungsi batu bara? Ya, batu bara berfungsi untuk pembangkit listrik, rumah tangga, pembakaran pada industri, batu bata, batu kapur, dan biji besi Lalu dimana saja ya kita dapat menemukan batu bara tersebut Ya, ada di Kalimantan yaitu Samarinda, Sungai Berau, Sumatera Barat Kemudian kita juga menemukannya di Sumatera Selatan yaitu di Bukit Asam dan Tanjung Enim Ayo sahabat, ada tidak batu bara ditemukan di daerah kamu? Wah, hebat ya kalau ada yang berikutnya adalah bauksid Mari kita lihat video berikut Bauksid merupakan sumber biji utama untuk menghasilkan aluminium Tahu ya sahabat apa itu aluminium? Lalu manfaat bauksid itu adalah untuk industri keramik, industri logam, dan industri kimia, dan metalurgi Kita lanjut ya potensi sumber daya tambang yang berikutnya adalah Ayo siapa yang bisa menyebutkan Apalagi yang termasuk potensi sumber daya tambang yang dimiliki bangsa Indonesia Ya, yang berikutnya adalah pasir besi Mampaat pasir besi adalah untuk industri logam besi Kemudian untuk industri semen Ayo ada tidak pasir besi di daerah kamu? Aktivitas penambangan pasir besi dapat kita temui di Cilacap, Jawa Tengah Di Pulau Sumatera, Lombok, Yogyakarta, Gunung Tegak yaitu di Lampung Kemudian ada di Pegunungan Fairback, Sulawesi Selatan Dan juga kita temui di Kalimantan Selatan yaitu Pulau Sebuku Begitu ya sahabat persebaran pasir besi Tensi barang tambang yang berikutnya adalah emas Emas banyak digunakan untuk perhiasan Taukah sahabat pada tahun 2003 Indonesia menghasilkan emas sebanyak 141.019 ton Kebayang ya betapa banyaknya hasil tambang emas di Indonesia Ya, berikut ini tambang emas yang tersebar di Indonesia Yaitu ada di Papua yaitu Rifot Timika Kemudian ada di Kalimantan Barat Tepatnya di Sambas, di Nanggro Aceh Darussalam, di Melabo Dan Sulawesi Utara yaitu di Bolang, Mongondo, Minahasa Tambang emas bisa juga kita temui di Riau Yaitu tepatnya di Logos dan Penggulu yaitu di Rejang Lemong Ayo sahabat coba periksa Ada tidak emas di rumah kalian Wah, kalau ada cukup menarik ya Itu merupakan hasil tambang yang dimiliki oleh bangsa Indonesia Cukup menarik ya sahabat, kita belajar potensi sumber daya tambang di Indonesia Dan jika kita ikuti video tadi, Indonesia itu kaya akan sumber daya tambang di Indonesia Terima kasih kerana menonton Dan jangan lupa untuk melakukannya yang saya memberikan kepada kalian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih kerana menonton